Intro Kemajuan teknologi berupa internet dan juga media sosial tidak cuma berdampak negatif Jika jeli, internet juga bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif, hemat dan juga efisien Apalagi itu melalui media live streaming Seperti yang dilakukan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Melalui program pembekalan kepada guru SMA dan juga SMK Yaitu metode pembelajaran jarak jauh Nah seperti apakah metode pembelajaran jarak jauh tersebut? Kita akan membahasnya bersama saya Nita Liana dalam Neja Tim Spesial Talk Show Terkait inovasi terbaru yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Yuk kita langsung berbincang bersama dengan Ibu Nunung Fuspan Nintias Selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Media Pembelajaran TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Halo Ibu Halo Mbak Inovasi apa lagi yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini Ibu? Ini ada PJJ Mbak Ini PJJ itu pembelajaran jarak jauh bagi guru Aktivitasnya apa saja Ibu? Ya ini ada Mas Munir ini sebagai petugas IT Ini PA-nya ini penang jawab Ibu ini benar-benar seperti siaran di TV begitu ya Ibu ya Sebenarnya ini program apa sih yang sedang dijalankan? Ini program pembelajaran bagi guru Baik Boleh ditunjukkan sekalian Bu studio siarannya? Ya di sana ada Siaran langsungnya ada di sana nanti Wow bagus sekali ya Ibu Fasilitasnya juga sudah lengkap Tadi kita dari ruangan MCR sekarang ke studio siarannya Ini program sudah dijalankan sejak kapan sih Ibu? Ini program sudah 4 tahun Berjalan 4 tahun sekarang tahun 2017 ini Oke dan materi yang kemudian disiarkan itu apa saja Ibu? Kalau ini pembelajaran jarak jauh ini untuk khususnya bagi guru Ini jadi untuk media pembelajaran lewat PIK Dan jam siarannya Ibu mungkin waktunya jamnya juga Ini untuk penduduk guru ini hari Selasa, Rabu dan Jumat Jam 2 sampai dengan setengah 4 Satu minggu tiga kali Iya Oke dan materinya untuk guru Guru ya Itu tentang apa saja dunia pendidikan lah begitu Ibu? Iya tentang pembelajarannya Pembelajarannya kesiswa nanti Tujuannya kesiswa Saya boleh berbincang juga dengan presenternya ya Ibu ya? Ini presenternya ada Ini Mas Elis ini Halo Mas Elis Ini presenternya yang kita yang Iya Mbak Sebagai presenter udah kayak di TV beneran gitu ya Mas Yian? Kelihatannya seperti itu Mbak Nita Tapi apa kemudian yang menjadi tugas khusus menjadi presenter pada program PJJ ini? Baik untuk PJJ ini sendiri kita memang konsentrasinya adalah untuk pendidikan Jadi bagaimana kita menyesuaikan dari konsep broadcast yang biasa kita masukkan unsur edukasinya seperti itu Mbak Bedanya dengan presenter pada umumnya? Sebenarnya sama saja cuman kita harus terus menggali wawasan kita tentang pendidikan yang nantinya apa namanya itu dibutuhkan oleh baik Ibu pendidik maupun siswa-siswi kita yang ada di Jawa Indonesia Mas Elis belajar juga berarti Tentunya kita harus terus belajar Oke terima kasih Mas Nanti boleh ya Bu saya ditunjukkan ke website-nya bagaimana sih melihatnya Oh iya 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 boleh boleh Terus live-nya juga bagaimana gitu prosesnya ya Ibu ya Jika tadi saya sudah berkunjung ke studio Sekarang untuk lebih jelasnya saya juga sudah ditemani oleh Kepala UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Ibu Emma Sumiarti Ibu tadi kalau kita lihatkan metode pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya program didasari apa sih Ibu? Kita pembelajaran jarak jauh kita dasari bagaimana kita memberi layanan kepada siswa guru itu mudah diakses mudah diterima kemudian narasumbernya mudah memberikan materinya kemudian bisa diakses setiap saat Dan program ini sudah diadakan sejak kapan Ibu? Sejak tahun 2011 2011 berarti betul ya bahwa ini sudah bertahun-tahun yang lalu sudah dilakukan kemudian sambil kita duduk boleh ya Ibu ya? Nah ini sambil kita duduk lah lebih santai kan Program sudah dilakukan sejak tahun 2011 pada kenyataannya perkembangannya bagaimana menurut Ibu? Perkembangannya sangat baik mbak, pembelajaran jarak jauh atau kita singkat di jijik itu ada dua program mbak untuk siswa Kalau siswa itu kita pengayaan materi pembelajaran ada 8 untuk tahun 2017 ada 8 mapel Kalau untuk guru itu pelatihan jarak jauh Jadi guru dilatih bagaimana menggunakan media kemudian mengembangkan media tersebut untuk menunjang dalam proses belajar mengajar Di situ guru dilatih bagaimana menggunakan IT untuk menunjang pembelajaran di kelas Karena IT sekarang itu kan sudah berkembang setiap saat Perkembangan sangat cepat, kalau guru tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut juga akan ketinggalan Dilatih itu benar-benar megang komputer, terus pengoperasiannya begitu atau bagaimana? Iya, tidak hanya itu pak Sudah kita itu sudah pada tahapan bagaimana mengembangkan media itu untuk membuat suatu media pembelajaran Jadi siswa kalau diajar suatu mapel misalnya biologi itu bagaimana menyajikan ke siswa itu pakai media IT Jadi bisa kita pakai gambar, organ tubuh, bagian mata itu apa Kemudian kalau siswa, siswa itu pengayaan Jadi ada delapan mapel disini, contohnya disika itu rumus-rumusnya apa? Itu pengayaan Jadi di sekolah sudah dapat materi pembelajaran, dia untuk pengayaan, untuk penambahan materi Justru kalau yang untuk siswa itu kita sudah hampir kita mulai tahun 2010 Dan itu sudah sampai diakses di Jerman dan Australia Khusus untuk dua mapel ini Mungkin juga mereka yang akan berkunjung ke Indonesia dan ingin tahu sejarah Indonesia seperti apa Mungkin kalau tidak di live streaming-in belum tentu tahu kalau sampai ke negara-negara itu juga ya bu ya? Oke, terus kemudian perbedaan yang signifikan antara materi yang untuk guru dengan siswa ini apa ya bu? Kan sama-sama memberikan materi ini Kalau untuk yang siswa, ya itu mata pelajaran yang diajarakan di sekolah Tapi kalau untuk guru, kita memberi pembakalan bagaimana mereka bisa menguasai teknologi yang selalu berkembang dan sangat cepat sekali berkembangannya Karena kalau guru satu bulan sekali harus datang ke Surabaya itu kan tidak mungkin Ini sejua timur kan ya bu ya? Sejua timur, apalagi kita khususnya untuk guru ini utamanya untuk daerah 3D Atau terpencil bagaimana mereka dapat menerima informasi-informasi terbaru dengan cepat Bayangkan Mbak, kalau daerah Kepulauan harus ke sini-nya kapal, kadang ada yang satu minggu aja bisa ke daratan Nah mereka kalau tiap bulan harus datang ke Surabaya tidak mungkin Tetapi kalau kita pakai akses streaming, live streaming, ya di sana, jauh di sana bisa mengikuti materi yang dari Surabaya ini Tadi saya juga sempat bertemu dengan beberapa narasumber, nah itu kalau kriteria narasumbernya bagaimana ibu? Kalau narasumber memang harus punya kriteria khusus Salah satunya ada yang menguasai masalah kurikulum, karena kita untuk pembelajaran Kemudian ada yang masalah teknologi pendidikan, ada yang masalah IT Dalam tiga hal tersebut, kita nanti materinya harus saling terkaitan Karena kita membuat media untuk siswa, itu sarana pembelajaran itu tidak semudah membuat poster Ya bagaimana itu nanti kurikulumnya seperti apa, gulnya terakhir yang dicapai seperti apa, mudah dipahami dengan siswa apa enggak Terbuka untuk guru-guru sejauh timur juga dong, jadi narasumber Asalkan masuk kriteria itu tadi ya Oke, semakin dekat juga komunikasinya dengan guru-guru sejauh timur Kita akan ngobrolin tentang tujuan besarnya ya ibu, ya bagaimana? Terima kasih